Antillia Island, pulau dengan tujuh kota metropolis yang hilang sejarah, misterius. Di tengah luasnya biru samudera Atlantik, tersembunyi sebuah cerita legendaris yang telah menarik perhatian para pelaut selama berabad-abad, yaitu Antillia Island, diceritakan sebagai sebuah surga tersembunyi. Pulau ini dihiasi oleh tujuh kota yang berkilauan, masing-masing dipenuhi dengan kekayaan yang tidak terbayangkan. Misteri keberadaan pulau ini sangatlah tebal dan sering jadi topik pembicaraan, selalu terlindung oleh kabut dengan peta-peta kuno, membangkitkan keingin tahuan, dan keinginan kuat untuk menemukannya. Mulai dari abad ke-14, kisah tentang pulau ini telah menginspirasi banyak penjelajah. Dorongan untuk menemukan pulau utopia tersebut, telah mendorong banyak petualang berani mengarungi samudera. Menantang badai dan berbagai bahaya lainnya. Berbagai ekspedisi telah dilakukan satu demi satu. Namun, Antillia Island seperti hilang di telan waktu. Meninggalkan hanya tanda tanya besar dan keraguan yang menggantung di benak setiap orang. Kemunculan pertama yang misterius, Antillia Island. Jejak Antillia pertama kali terungkap dalam peta Portoloan dari abad ke-15. Yang dipercaya dibuat oleh seorang ahli peta asal Italia, Zuen Pizzigano. Peta ini ditemukan secara tidak terduga, di tengah ribuan naskah yang tersimpan di perpustakaan kolektor terkemuka Sir Thomas Phillips pada tahun 1953. Saat ini, peta tersebut berada di perpustakaan James Fort Bell yang terletak di Universitas Minnesota, Minneapolis. Menariknya, peta ini menampilkan Eropa Barat, Afrika Barat Laut, dan sebagian besar samudera Atlantik Utara. Selain itu, peta ini juga menunjukkan kepulauan Madeira yang ditemukan oleh pelaut Portugis pada tahun 1419. Dan pulau-pulau yang diduga merupakan kepulauan Azores, yang ditemukan sekitar tahun 1431 atau mungkin 1427. Asal-usul nama dan legenda Antilia Island Para ahli linguistik berpendapat bahwa nama Antilia berasal dari istilah Portugis, Antila, yang dapat diartikan sebagai pulau di depan, pulau lain, atau pulau di samping. Ini kemungkinan mengacu pada posisi kepulauan tersebut, yang terletak berlawanan dengan daratan utama Portugal. Apalagi, pulau-pulau tersebut digambarkan memiliki bentuk yang mirip dengan kerajaan Portugal. Berdasarkan legenda kuno dari Semenanjung Iberia, pulau ini dihuni oleh tujuh uskup visigot, beserta pengikut mereka yang mengungsi dari Semenanjung Iberia setelah penaklukan oleh muslim pada tahun 714. Visigano, bersama dengan banyak ahli kartografi yang datang setelahnya, berusaha mengilustrasikan dan menamai tujuh permukiman di pulau tersebut, sehingga Antilia Island juga terkenal dengan sebutan Pulau Tujuh Kota. Peta, legenda, dan para penjelajah Antilia Island. Peta Pizigano telah menjadi inspirasi bagi sejumlah ahli pembuat peta pada abad ke-15 untuk memasukkan Antilia ke dalam karya mereka. Di antara kartografer terkembuka yang ikut menyoroti keberadaan Antilia adalah Batista Beccaria pada tahun 1435, Andrea Bianco pada tahun 1436, Grazioso Benincasa yang membuat peta pada tahun 1462, 1470, dan 1482, serta Globus Erdapfel karya Martin Beheim pada tahun 1942. Menariknya, Antilia juga sempat disebutkan dalam sebuah surat kerajaan Portugal yang bertanggal 10 November 1475, di mana Raja Afonso V memberikan izin kepada kestatria, Firnao Telis, untuk menjelajahi dan menaklukkan tujuh kota dengan pulau berpenghuni lain yang mungkin ia temukan di samudera Atlantik Barat. Akan tetapi, selepas tahun 1492, dengan meningkatnya aktivitas pelayaran dan peningkatan akurasi pembuatan peta di samudera Atlantik Utara, keberadaan Antilia Island mulai memudar dari lembaran-lembaran peta para kartografer. Kisah legendaris tujuh kota pun berpindah dengan narasi yang kini menempatkannya di Amerika Tengah dan Utara. Dalam perkembangannya, pulau misteri ini dianggap sebagai awal mula mitos dari Cebola yang terkenal itu. Harta Garun di Antilia Island Fakta atau Fiksi? Di balik cerita mengenai penghuninya, legenda island juga diselimuti oleh narasi mengenai keberadaan harta garun yang tersimpan dalam misteri. Apakah itu emas? Atau mungkin perat? Apakah kemungkinan ini merupakan kenyataan atau hanya sekedar buah dari imajinasi belakang? Mari kita menelusuri dan menemukan apakah ini merupakan fakta atau hanya fiksi yang terjalin di sekitar harta garun Antilia Island? Bisikan pasir berwarna emas Legenda Antilia Island tidak hanya merangkai cerita tentang sebuah peradaban yang telah lenyap dari muka bumi, namun juga tentang kekayaan yang terkubur di dalamnya. Terdapat cerita yang mengatakan bahwa pasir di sepanjang pantai pulau menyimpan butiran-butiran emas. Cerita ini berawal dari cerita para awak kapal Portugis yang mampir ke pulau tersebut pada tahun 1447. Seorang juru mudi dari kapal tersebut konon membawa pulang sedikit pasir dan setelah menukarkannya dengan seorang pengrajin emas di Lisbon, berhasil mendapatkan emas. Pulau Emas dalam cerita rakyat Arab Ide tentang sebuah pulau yang terbuat dari emas ternyata tidak hanya terbatas pada legenda Antilia. Peneliti menemukan sebuah cerita serupa dalam volkor Arab yang mengisahkan tentang Assyairah. Pulau letak masih menjadi tanya hingga saat ini. Digambarkan memiliki tanah dan batuan yang seluruhnya terbuat dari emas. Namun, cerita ini tidak hanya fokus pada harta karun saja, tetapi juga pada pelajaran tentang dampak negatif dari keserakahan. Perpindahan Legenda Yang menarik adalah, seiring dengan berjalannya waktu, legenda mengenai tujuh kota dan kekayaan Antilia Island berpindah ke imajinasi masyarakat di wilayah barat daya Amerika Serikat. Bahkan, ada cerita yang menyebutkan tentang keberadaan perak di pulau tersebut. Perdebatan mengenai kandungan emas atau perak. Sepertinya, para penulis dari Portugal dan Spanyol memiliki pandangan yang berbeda terkait harta karun Antilia. Sumber dari Portugal menyebutkan tentang pasir yang mengandung emas, sedangkan sumber dari Spanyol justru menyebutkan adanya kandungan perak. Mengapa Antilia begitu menarik? Berikut ini beberapa alasan yang membuat Antilia sangat memikat bagi masyarakat masa kini. Misteri dan Persona Kisah Antilia dipenuhi dengan misteri dan keajaiban, memicu rasa ingin tahu dan daya imajinasi. Ketidakpastian keberadaannya bersama cerita tentang harta karun yang tersembunyi, memicu keinginan untuk mengeksplorasi dan melakukan penelitian. Pencarian Utopia Pulau ini kerap dipersembahkan sebagai Utopia. Sebuah tempat yang ideal dan makmur, yang menjadi lambang harapan bagi banyak orang. Di tengah kehidupan dunia yang penuh tantangan, Antilia menjanjikan harapan akan adanya kehidupan yang lebih baik. Hubungan dengan sejarah Legenda Antilia berakar kuat pada sejarah, menjadikannya semakin menarik dan memiliki kredibilitas. Kisah tentang pulau ini telah muncul dalam peta-peta kuno dan diceritakan kembali selama berabad-abad. Pelajaran yang berharga Kisah pulau ini menyimpan berbagai pelajaran berharga tentang sifat manusia, termasuk ambisi, rasa ingin tahu, dan pencarian akan utopia. Cerita ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya eksplorasi, penemuan, dan pelestarian kebudayaan. Kekayaan Kultural Legenda Antilia telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi di berbagai belahan dunia dengan diceritakan kembali dalam berbagai bentuk yang menyesuaikan dengan zaman modern. Legenda Antilia Island dengan ceritanya tentang sebuah pulau misterius yang lenyap telah mempesona imajinasi manusia selama berabad-abad, Meski keberadaannya belum terbukti, hal itu tidak mengurangi pesonanya, malah menjadi inspirasi bagi berbagai karya seni dan budaya kontemporer. Antilia Island, walaupun kemungkinan hanyalah fiksi, mengingatkan kita bahwa masih ada tempat untuk misteri dan keajaiban di dunia ini. Legenda ini menegaskan kekuatan daya kaya dan usaha manusia dalam mencari tempat yang ideal. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.